episode senapan angin di galet senapan angin menuju hari lebaran dan juga bisa COD di seluruh Indonesia tanpa DP juga dan kalau kalian minat penasaran dengan senapan anginnya itu ada apa-apa simak video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat berdiri yang di rumah gimana ini kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu tenangkan sehat dan juga dipanjangkan umurnya juga amin oke terakhir saya akan menghabis toks spek-spek senapan angin yang ada di galeri senapan angin untuk ada apa-apa untuk senapan anginnya kalian tuh wajib nonton senapis dan pastinya tuh jangan lupa di subscribe juga biar tidak ketinggalan untuk update stok yang ada di galeri senapan angin oke kita mulai contoh menghabis toks senapan angin yang pertama tuh ada apa senapan angin yang pertama untuk senapan angin yang pertama ada senapan angin efek bumbara senapan angin seperti ini kita akan ulas tuh spek-speknya secara senyata aja untuk senapan angin efek bumbara ini kita best untuk bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga di sini ada bagian doplet serombong di bagian dalam di bagian sini namanya juga bagian serombongnya yang bernetam di bagian luar di bagian sini juga bagian serombongnya juga untuk serombongnya itu diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya alur 12 diameternya 14 dan yang di bagian as bagian sini juga ada bagian penutup larasnya semua juga untuk bagian penutup laras sebagai variasi tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan pedam juga untuk bagian penutup larasnya untuk dibagian bawangnya sebagai sini juga ada bagian tabungnya juga untuk dibagian tabungnya ini menggunakan tabung V6500 cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi disini menggunakan tabung V6500 cc dan untuk bagian cembernya, untuk bagian cembernya ini menggunakan cember dura seri 6 semi CNC, bukan menggunakan cember seri 7, tapi disini masih menggunakan cember dura seri 6, yaitu masih semi CNC bukan yang full CNC untuk bagian pengisian peluru, ada di bagian tengah-tengah cember, ada di bagian sini ada 2, ada magazine dan juga ada single shootnya juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela kalian, untuk bagian terlunya itu ada 2, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan bagian tarikan seat lever, sehingga lebih mudah banget, terpasti akan terlihat banget saat kalian gunakan untuk terburu, karena sudah menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan seat lever, untuk bagian di bawahnya snap range, di bagian bawahnya juga ada bagian triggernya juga, untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger match, bukan lagi menggunakan trigger classic dan di bagian sini, di bagian belakangnya juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game, dan juga ke kanan big game atau big game untuk bermasalah small game itu untuk yang buruan kecil dan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya untuk bagian powernya, menggunakan power-power classic yang terbuat dari bahan kayu sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga untuk dibilangkan popor di bagian jenis, juga ada bagian setelan tipi yang bisa dilatuhkan untuk sesuai dengan selera kalian untuk harga senapan, angan FF berbaring, harganya juga murah banget, di harga 3 juta saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan, aja tas salisan dan gantungan puluh menurut tas magazine, dan juga ada STKS nya juga untuk harga full set, di harga 4 juta seratus ribu saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya ada pompa mewis, dan juga ada teleskopnya, juga kalau kalian menar dengan senapan angin, saya harus berjauh ini, nomor yang ada di bagian bawahnya sebenarnya, untuk senapan angin stoknya itu masih banyak untuk senapan angin FF Bumbara ini, kita masuk ke senapan angin yang kedua ada senapan angin yang kedua ada senapan angin FF Bumbara Kuda untuk spek-spek senapan angin seperti ini untuk jenis senapan angin, kita bahas spek-speknya secara singkat saja untuk senapan angin FF Bumbara Kuda untuk FF Bumbara Kuda ini, bagian popornya menggunakan popor tombol atau popor kayu yang terbuat dari bahan kayu monis sehingga pewa dan pasnya tidak mudah patah juga dan di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pasnya bisa dinaik untuk sesuai dengan selerakan juga, untuk bagian sini itu ada bagian setelan pipinya untuk bagian cembernya, di bagian sebelah sini ini namanya bagian cembernya, untuk bagian cember ini sama, menggunakan cember 2 seri 6 cemi CNC, bukan menggunakan cember cember 7, tapi masih menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih cemi CNC bukan yang full CNC dan di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler, sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi, untuk pompa cember ini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, bisa diganti dengan kompa kompresor juga, untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian pelurnya itu ada di bagian tengah-tengah yang cember, ada di bagian cember untuk pengisian pelurnya itu ada 2 ada magazine dan juga ada single di bagian cember, di bagian sini juga ada bagian tarikan untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian terakan server atau menggunakan bagian tarikan yang modern dan di bagian sini itu ada bagian larasnya bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pasti dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, di sini itu ada bagian serombongnya juga, untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, larasnya itu alur 12, diameternya 14 untuk bagian tabungnya menggunakan tabung venam lima tersesatnya, bukan menggunakan tabung gsm, dan untuk di antara alasan tabung di bagian sini juga ada bagian 1 cincin larasnya juga, yang harus memperkuat atau memerekat antara tabung sehingga tidak mendagang saat kalian gunakan untuk berguruh, akan aman banget, kalau sudah ada bagian 1 cincin larasnya untuk harga senapan angin, efek barakuda ini juga harganya murah banget di harga 3.400.000 saja, juga ada 7 bonus kelengkapan nya juga, ada tas talisan dan gantungan peluru-peluru, tas magazine, dan juga ada STKS nya juga, untuk harga full set di harga 4.800.000 saja, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada bomba mimis, dan juga ada teleskopnya juga, untuk setel senapan angin efek barakuda ini juga setelah itu masih banyak banget, kalian bisa pilih untuk senapan angin efek barakuda ini karena stoknya itu masih banyak banget, kalau kalian dengan senapan angin ini, hajib hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya, sini saja kita lalu ke senapan angin yang selanjutnya untuk senapan angin selanjutnya senapan angin bocap senapan angin itu ada 2 senapan angin ada warnanya itu ada 2, ada yang berwarna hitam dan juga ada yang berwarna putih seperti ini, untuk bagian senapan angin bocap, seperti ini kita bahas spek-speknya saja, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras beja pelian yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga, situ ada bagian serombong, untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya alurnya 12, diameternya 14 bagian tabungnya menggunakan tabung fenam 500 cc, bukan menggunakan tabung gesem, tapi masih menggunakan tabung fenam 500 cc untuk bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga, untuk bagian pengisian angin yang sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambah lagi, untuk popanya juga disini menggunakan pompa PCB, tapi kalau tidak memiliki pompa PCB, bisa diganti dengan pompa kompresor juga, untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian sini itu ada bagian chambernya juga, untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, dan di bagian di bagian sini juga ada bagian panel mounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian, sampai di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya dan di bagian tangan-tengah chamber juga ada bagian pengisian pluruhnya juga, untuk bagian pengisian pluruh ada 2 ada magazine dan juga ada single shootnya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai secara kalian, untuk bagian pluruhnya itu ada 2 ada magazine dan juga ada single shootnya juga untuk bagian belakangnya, sampai di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian setelan powernya bisa kalian putar ke gini untuk small game dan juga ke kanan untuk yang small game itu untuk yang buruhnya jadi sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya untuk bagian popernya ini menggunakan popor tombol yang terberada di bahan kayu maunis, sehingga lipid dan pasnya tidak mudah patah juga untuk bagian popor tombolnya itu ada yang popor kasih ada juga yang popor tombol juga untuk bagian senapan angin bocap destet ini, untuk harga senapan angin bocap destet ini harganya juga murah banget di harga 3 juta 300 ribu saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga ada tas tali sandang, gangguan puluh, puluh tas magagina padang dan juga ada STKS nya juga untuk harga full set di harga 4 juta 400 ribu saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya dan juga ada 3 bonus lainnya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga untuk setelannya itu juga masih banyak banget untuk senapan angin bocap destet ini dan juga ada 2 warna juga untuk bagian popornya itu ada 2 warna ada yang warna putih dan juga ada yang berwarna hitam juga kalau kalian menerima dengan senapan angin ini sepajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini saja disini juga ada senapan angin senapan angin predator ya disini ada senapan angin predator juga untuk yang pertama itu senapan angin predator atau senapan angin seperti ini kita paste spek-speknya saja kita paste spek-speknya bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan untuk pasirnya sudah dilengkapi dengan bagian serobonya juga serobonya itu odiameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm alurnya itu alur 12 odiameternya 14 untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung KSM bukan menggunakan tabung venom dan di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu coupler tambahkan lagi untuk pompa yang disini menggunakan pompa PCB tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCB bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometer untuk bagian manometer itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya untuk kapas anginnya di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilabit-lebihkan bagian pengisian anginnya supaya tabungnya tidak mudah bocor semainnya pasti tidak mudah rusak juga itu masalahnya jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dianolkan juga untuk bagian cember yang benar masih menggunakan camber 2 seri 6 semisi angin bukan menggunakan camber seri 7 dan di bagian sini juga ada bagian telemonting atau penaruh teleskop ini juga di bagian di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan server atau menggunakan tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget rasanya ganteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan bagian tarikan server atau menggunakan bagian tarikan yang modern gitu dan untuk bagian triggernya sudah menggunakan trigger emas bukan lagi menggunakan trigger emas tapi sudah menggunakan bagian trigger yang modern Atau menggunakan trigger max Untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor maju Mudah banget untuk diatur Dengan sesuai setelah kalian Untuk bagian popornya ini bisa dimajukan dan juga bisa Dimunggirkan juga Untuk kesenapan angin predator unitat ini Harganya cuma Rp3.600.000 Saja Sudah ada jumlah kelengkapan Ada tas talisan dan gantungan pulau pelurotas Semoga jenis perdem dan juga Ada STKS nya juga Untuk harga full setnya Di harga Rp4.700.000 Saja Sudah ada jumlah kelengkapan dan juga ada 3 borosan Ada pompa mimis dan juga Ada teleskopnya juga Kita lihat kesenapan angin Ada senapan angin Predator boomer Yang senapan angin seperti ini Kita base spek-speknya dari bagian Sini saja Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM Yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian Serombongnya juga Serombong tabung Untuk bagian tabungnya ini Menggunakan tabung GSM Bukan menggunakan tabung F6 Tapi disini menggunakan tabung GSM Untuk bagian larasnya Menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi Dengan bagian serombongnya juga Untuk bagian serombongnya itu Diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya alur 12 Diameternya 14 Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peradam juga Untuk bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup larasnya Untuk bagian sampingnya tabung Di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini couper Sehingga tidak perlu coupler tambah lagi Untuk pompa nya juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian cabernya Menggunakan cember 2 seri 6 semi-sensi Bukan menggunakan cember 7 Tapi disini masih menggunakan cember 2 seri 6 Yaitu masih semi-sensi Yang di bagian tengah-tengahnya Cember di bagian sini juga ada bagian pengisian puluhnya Untuk bagian pengisian puluh ada 2 Ada magasin dan juga ada single suitnya Untuk di bagian cember Di bagian sini juga ada bagian Menemounting atau penaruh teleskopnya juga Di bagian sini atau bagian latak teleskopnya Untuk bagian triggernya Sudah menggunakan bagian trigger yang modern Atau menggunakan trigger mix Bukan lagi menggunakan trigger kasi Tapi sudah menggunakan bagian trigger mix Atau trigger yang modern Dan juga di bagian sini juga ada bagian hand gripnya Atau bagian pegang tangan Juga di bagian situ ada bagian hand gripnya juga Ini di bagian belakangnya cember Di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian putar kirim Untuk small game Dan juga kekalan big game Atau yang big game untuk bermasalah Small game itu untuk yang berurusan lagi Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan powernya Untuk bagian popernya Untuk bagian popernya ini Menggunakan popernya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai-sela kalian juga Karena untuk bagian popernya ini bisa dimajukan Dan juga bisa dimundurkan juga Pugis senapan angin predator bumbar ini Harganya di harga Rp 3.800.000 saja Sudah ada tujuan bumbar Dan juga ada tas tarian yang gantung Pulau-pulau tas magazin Dan juga ada STKS nya juga Untuk harga fursetnya di harga Rp 4.500.000 saja Sudah ada tujuan serangkapan Dan juga ada tiga bursanya Ada pompa mimis Dan juga ada teleskopnya juga Kalau kalian menandungi senapan angin predator bumbar ini Masih saja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya Sini saja Senapan yang ada di senapan angin predator bumbar kuda Kalau tadi itu ada senapan angin fx bumbar kuda Kalau yang ini itu senapan angin predator bumbar kuda Untuk bagian larasnya ini Untuk bagian larasnya untuk senapan angin predator bumbar kuda Ini menggunakan laras sebeja pilihan Yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serambungnya juga Untuk bagian serambungnya itu Ordiameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Ordiameternya 12 Ordiameternya 14 Untuk bagian tabungnya Untuk bagian bawahnya laras Ada di bagian sini Untuk bagian tabungnya Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung V6 P5 Selesai bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung V6 Dan di bagian sini Juga ada bagian pengisian angin juga Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompa di sini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Bisa diganti dengan pompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapus angin itu Pastinya ada di bagian manometernya Untuk bagian tetap manometernya Ada di bagian kebalikan Dari penisian anginnya Ada di bagian sebenarnya sini Untuk bagian manometernya Untuk kapus anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amatkan Di 2700-2800 PSI Jangan sampai dilakukan Dan juga jangan sampai dilibatkan Untuk bagian pengisian angin Supaya tabungnya tidak mudah bocor Setelah anginnya Pastinya tidak mudah rusak juga Makanya kalau bisa terakhir Jangan sampai dilibatkan Dan juga jangan sampai dilakukan Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian tabernya Di bagian sebenarnya sini Untuk bagian tabernya ini Menggunakan Chamber 2 Seri 6 Semi-sensi Bukan menggunakan Chamber 7 Tapi masih menggunakan Chamber 2 Seri 6 Yaitu masih Semi-sensi Ini di bagian tabernya Di bagian sini Ini juga ada bagian pengisian Pro-nya juga Untuk bagian Ada 2 Ada magazine Dan juga ada Single Sudah juga Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Untuk bagian Pro-nya ini ada 2 Ada magazine Dan juga Ada single Sudah juga Untuk bagian tarikannya Itu ada di bagian Semi-semi Ada di bagian sini Untuk bagian tarikannya Untuk tarikannya ini Menggunakan Tarikan slaver Atau menggunakan Tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya Akan-rakan Saat kalian gunakan Untuk berburu Karena sudah menggunakan Bagian tarikan slaver Atau menggunakan Tarikan yang modern Bukan lagi Menggunakan bagian Tarikan yang grander Untuk bagian Di bagian sini Ada bagian Trigger-nya juga Untuk bagian Trigger-nya ini Sudah menggunakan Bagian trigger max Bukan lagi Menggunakan trigger Kasih Kan senapan angin Itu ada 2 trigger Ada trigger max Dan juga Ada trigger kasih Atau senapan angin Pedator barang kuda Ini sudah menggunakan Trigger max Atau bagian Trigger yang modern Dan di bagian Semi-semi Ini juga ada bagian Hangrip-nya Atau bagian pegangan Tangan juga Di bagian sini Untuk bagian Letak hangrip-nya Untuk bagian Bangan nyamper Di bagian sini Juga ada bagian Setelan power-nya juga Untuk bagian Setelan power-nya juga Bisa kalian Putar ke kiri Untuk small game Dan juga Ke kanan Big game Untuk yang big game Untuk small game Untuk yang Buruan kecil Yang sampai kebalik Kalau menggunakan Bagian setelan power-nya Untuk bagian Popper-nya ini Menggunakan Popper CTR Atau menggunakan Popper maju Untuk juga Dan di bagian Belakangnya Popper juga Ada bagian Tandaran bau Yang terbuat dari Karet muka Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk berbanding Di bawah kalian Untuk bagian Setelan power-nya Pertatuan Barakuda ini Harganya cuma 3.600.000 Saja Sudah ada 7 perutu Kelangkapan Ada tas Salisan Dan Ada pompa Pemis Dan juga Ada teles Kalau kalian Menar dengan Senapan Angin Pasti Dajah hubungi Nomor Yang ada Di bagian Bawahnya Sini Saja Untuk tadi Untuk menerima Senapan Angin Sekalian kita Bahas Ke bagian Garasinya Untuk kalian Kalau membeli Senapan Angin Di galeri Senapan Angin Juga ada Garasinya Ada 2 Ada garasi Akurasi Dan juga Ada garasi Tabungnya Juga Garasi akurasi Di 2 Minggu Untuk hari Tabungnya Di 2 Bulan Saja Untuk bahan Pekingannya Sudah menggunakan Bahan Pekingan Dari Kayu Sehingga Lebih Aman Dan Pasti Tidak Sampai Dihantar Ke rumah Kalian Sudah menggunakan Bahan Pekingan Dari Kayu Dan Sebelum Dikirim Senapan Angin Ada bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Biar Kalian Bisa Biar Biar Senapan Angin Pasti Tempat Mantap Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Makanya Ada bagian Tes Akurasi Sebelum Senapan Angin Dikirim Ke Rumah Kalian Dan Dikari Senapan Angin Ada 2 Cara Pembayaran Cacah Cod Dan Cacah Transfer Atau Bayar Di Tempat Cacah Cod Pastinya Gampang Banyak Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Ketidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar Link Deskip Saja Oke Sedikit Abis Segera Untuk Kalian Kalau Minat Dengan Sudapan Angin Wajib Hubungi Nomor Yang Ada Di Bagian Bawah Sini Kalau Dibawah Ini Nomor Admin Saja Untuk Kalau Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketid Terus Di Kolom Komentar Di Bagian Bawah Sini Sadi Ya Pemir Tentu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dede